Intro Salom, teman-teman cewek Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Kamu yang lagi dekat dengan seorang cowok Atau mungkin yang lagi berpacaran Engkau wajib mendengarkan ini karena ini akan sangat menolongmu Untuk tidak terjebak dalam hubungan yang salah Untuk tidak terjebak dengan cowok playboy Nah saya coba berbagi tentang tanda cowok playboy Sepintar-pintarnya cowok menyembunyikan kelakuannya Sepintar-pintarnya cowok berkata-kata, berdusta atau apapun Saya pastikan, pasti ada tandanya Pasti ada tandanya Dan saya berharap Apa yang coba saya bagikan ini Membantumu teman-teman cewek Untuk engkau peka dan tajam menilai Dan pesan saya jadilah wanita yang tegas Apabila kamu dapati cowok tersebut playboy Oke, supaya kamu jangan dirugikan Inilah tanda cowok playboy Yang pertama Narsis abis Biasanya cowok playboy Identik dengan narsis abis Orang bilang parlente sekali Karena gini Kalau dia narsis abis Tujuannya kan ada Engkau mungkin orang narsis abis Engkau ada tujuan Tujuannya apa? Untuk dapatkan pujian Untuk dapatkan pengagungan Untuk cewek itu terpesona Kan itu arahnya ke sana Engkau mungkin enggak ada tujuan Salah enggak berpenampilan Engkau salah Tapi beda orang berpenampilan Dengan orang yang narsis Beda banget Untuk itu coba cek cowok yang dekat sama kamu Ataupun pacarmu Apakah tergolong kategori yang sangat narsis Apa tidak? Dan dari situ kamu bisa coba selidiki Cari tahu Gimana sih dia ini? Itu yang pertama Yang kedua Gampang banget jatuh cinta Nah kamu coba cari tahu Atau coba tanya dia Sebelum dekat sama kamu Atau sebelum berpacaran sama kamu Kapan dia terakhir berpacaran? Karena ada cowok tertentu Baru putus kemarin Hari ini langsung punya pacar Coba bayangkan itu Segampang itu dia jatuh cinta Nah inilah salah satu tanda cowok playboy Satu kali saya shock banget Terkejut banget Di penspeknya saya Saya buat satu statement Saya tidak percaya cinta yang instan Saya percaya cinta yang berproses ada waktunya Di komen dong Salah satu cewek ya Masih mudalah umur 20-an 21-22 Dia bilang Aku percaya cinta yang instan Terus dia kasih Satu pernyataan Aku kemarin Ketemu cowok katanya Ketemu cowok jam 6 sore Jam 6 sore dia ketemu cowok Jam 7 malam Atau jam 8 Dia pacaran Saya bilang Oh what? Bagaimana mungkin Kamu dalam hitungan jam Kamu berpacaran Dari mana kamu bisa kenal karakternya Masa lalunya Pergaulannya Keluar Dari mana kamu bisa kenal Dalam waktu 1-2 jam Saya Penasaran dong Saya lihat facebooknya si cewek ini Aduh berantakan banget Berantakan banget Jadi Tanda cowok playboy Ataupun cewek pleger Biasanya gampang jatuh cinta Bahkan hitungan jam Jatuh cinta Bahaya banget Jadi coba cari tau cowok ini Kapan dia terakhir putus Kalau dia bilang baru putus kemarin Hati-hati deh kamu Jangan-jangan kamu berpacaran Dengan cowok playboy Itu yang Kedua Yang ketiga Bosanan orangnya Ini bahaya banget ini Jadi memang Beberapa kali saya chat Baik Anak-anak budak yang cowok Ataupun cewek Saya dapati memang ada orang Yang bosanan Baru Dekat Atau berpacaran Satu minggu Dia bilang udah bosan Terus saya tanya Bosan gimana bosan Iya udah bosan katanya Nah cowok yang kayak gini Bosanan Yang pastilah Bukan cuma satu ceweknya Pastilah banyak ceweknya Bukan lagi banyak Banyak banget Karena apa Bosanan Baru seminggu Ah udahlah Cari lagi Ah udahlah Cari lagi Bosanan Nah pertanyaan saya Apakah cowok yang dekatin kamu Orangnya bosanan Apa enggak Nah kalau dia orangnya bosanan Apalagi Jalin hubungan sama kamu Sebentar-sebentar Udah susah dihubungin Sebentar-sebentar Dia malas Teleponan sama kamu Malas ketemu sama kamu Ini kan orangnya bosanan ini Padahal enggak ada masalah Di antara kalian Kamu tegas Kamu tegas Supaya kamu jangan Dirugikan Cowok model kayak gini Itu yang Ketiga Sementara yang keempat Adalah Tanda cowok Playboy Biasanya Si cowok itu Bersikap Misterius Apa artinya Bersikap misterius Kamu enggak tahu Apa kegiatannya Sehari-hari Kamu enggak tahu Sama sekali keluarga besarnya Kamu enggak tahu Apa pekerjaan aslinya Di mana rumahnya Kamu enggak tahu Padahal kalian udah lama dekat Udah lama pacaran Tapi kamu enggak tahu Apa-apa tentang dia Pertanyaan saya Kenapa dia sembunyikan Kalau seorang cowok Menyembunyikan sesuatu Berarti ada yang Dia sembunyikan dari kamu Nah ini Yang kamu mesti Cari tahu Biasanya cowok Playboy itu gitu Misterius Susah dihubungin Susah untuk ketemu Hanya dia aja Yang bisa ketemuin kita Aneh banget Itu salah satu Tanda cowok Playboy Ya Itu yang keempat Nah kemudian yang kelima Datang Dan pergi Sesukanya Tiba-tiba Datang nongol Di depan kamu Enggak janjian Enggak hubungi dulu Enggak kabari dulu Tiba-tiba nongol Di depan kamu Kamu Sok Terkejut Eh kok udah disini Tiba-tiba juga hilang Pergi Enggak tahu kamu pergi kemana Sama siapa Ngapain Kamu enggak tahu Jadi kamu bingung Dia ini Sebenarnya apa Kayak udah Kayak jalan Langkung aja Nah cowok Seperti ini Cowok yang Kekanak-kanakan Tidak bertanggung jawab Dan biasanya Playboy itu Biasanya Karena datang dan pergi Seenaknya Enggak bertanggung jawab Dan kamu harus Tegas terhadap Cowok Seperti ini Terus kemudian Yang keenam HP-nya Di private Enggak bisa Kamu pegang Enggak bisa Kamu buka Enggak tahu passwordnya Pokoknya di private Dari kamu Aneh Kecuali tadi dia Seorang Pengusaha besar Seorang Businessman yang besar Seorang Presiden Perusahaan Seorang Orang yang penting Segala macam Oke Masih masuk akal Ini dia Biasa banget Tapi Di private Sama dia Ada apa Kan aneh Saya dari pacaran Sampai saya menikah HP saya Terserah Dipegang Sama pacar saya Bahkan Saya letak Mau dia pegang Dua hari Tiga hari Gak jadi masalah Karena gak ada Yang disembunyikan Disitu Itu yang Keenam Yang ketujuh Tanda cowok Playboy adalah Dia terima Terima chat Terima telpon Diam-diam Kalian lagi Ketemu nih Lagi dekat Ketemu Duduk Duduk Berdekatan Karena ada Telepon Ada chat Diam-diam Dia mengangkat Teleponnya Ya gimana Gimana Aneh Apa salahnya Dia angkat Telepon Di depan kamu Balat chat Di depan kamu Apa salahnya Kenapa Dia mesti Diam-diam Apalagi Menjauh Kan aneh Itu Yang mesti Kamu Perhatikan dengan Baik Jangan Apa ya Jangan 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 Modal Perkataan Kamu langsung Percaya sama dia Enggak semua Butuh bukti Kalau dia Tulus Tidak ada yang Dia sembunyikan Harusnya dia enjoy Terima chat Di depanmu Terima telpon Di depanmu Harusnya enjoy Saya jujur Mau siapapun Telepon saya Saya harus Di depan istri saya Supaya apa Tidak memunculkan Kecurigaan Tidak memunculkan Persepsi yang salah Kan aneh Tiba-tiba Kalau saya Terima chat Tiba-tiba Saya jauhin Istri saya Saya sembunyi-sembunyi Kan aneh Jadi Perlunya Membangun Kepercayaan Dalam hubungan Supaya berhasil Nah saya berharap Tanda-tanda ini Membantu Teman-teman cewek Supaya Engkau tajam Menilai seorang cowok Apakah dia playboy Atau tidak Dan pesan saya Kalau kamu dapati Dia playboy Tegas Supaya kamu Jangan dirugikan Oke Tetap semangat Tetap antusias Hari ini hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mujijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you